Cara mengatasi kulit berjerawat dan berminyak untuk pemula Hayo siapa aja nih remaja yang lagi berjerawat dan berminyak Apalagi yang kemarin ping-pingin aku Hmmmm Alasan kenapa kulit kita bisa berminyak dan berjerawat Sebenernya kulit berminyak dan berjerawat ini bisa menyerang siapapun Baik cewek maupun cowok Identiknya hal ini bisa terjadi bagi kalian yang udah mengalami puber Pada usia 10-13 tahun Perubahan hormon yang meningkat yaitu hormon testosteron Akan membuat sebum yang ada pada muka kita atau wajah kita jadi berlebihan Nah kalau buat kalian yang belum tau sebum Sebum ini adalah zat berminyak yang diproduksi oleh gandula kulit Jadi sebenernya sebum itu ada di seluruh tubuh kita loh Di badan juga bisa bukan di wajah aja Jadi sebenernya fungsi dari sebum ini untuk menghidrasi kulit kita biar gak keringan Tapi kalau jumlahnya ini berlebihan justru itu bisa memicu jerawat Makanya gak heran kalau tiba-tiba kalian bisa muncul jerawat di bagian tubuh seperti punggung atau leher dan bagian lainnya Penyebab lainnya juga ada loh Pertama karena aktivitas di luar seperti terkena sinar matahari Kena polusi udara Dan jahatnya keman-keman bakteri di luar Kedua keseringan menggunakan makeup Apalagi kalian yang jarang bersihin makeup dan gak terlalu bersih ngebersihin makeup ya Alias gak double cleansing nih Ketiga karena makanan Ya makanan itu sangat berpengaruh banget loh Karena dari makanan kalian yang kalian konsumsi Itu berpengaruh bagi kesehatan tubuh dan mempengaruhi produksi kelenjar minyak di wajah Keempat pola hidup jadi lifestyle kalian Kayak mulai dari bangun pagi sampai tidur Itu aktivitas kalian ngapain aja tuh Itu berpengaruh loh Nah buat yang pola hidup mungkin kalian masih penasaran nih Maksudnya tuh seperti apa sih Kalian bisa langsung nonton aja di youtube aku Cara menghilangkan jerawat secara gratis Karena disitu aku jelasin pola hidupnya Dan cara mengatasi jerawat itu mencegahnya gimana Bener-bener gratis Langsung aja ya kalian nonton disini Dan penyebab terakhir yaitu adalah faktor genetik Nah faktor genetik ini biasanya disebabkan oleh turunan seperti orang tua kita Jadi pas masih muda orang tua kita tuh kayak pubernya berjerawat atau berminyak gitu Nah itu bisa turun-menurun tuh ke anaknya Jadi kalian bisa nanya nih Mami papi dulu jerawatan gak sih? Oh ternyata papinya dulu jerawatan Nah makanya itu kalian bisa jadi turunan dari papi kalian Kayak gitu contohnya ya gengs Jadi gengs bukan berarti kalau kalian jerawatan gak bisa disembuhin Jangan pasrah gitu aja Karena aku juga ada cara mengatasi jerawat berserta skincare-nya itu apa Jadi ditonton sampai habis ya Yang pertama hindari skincare dengan komposisi SLS atau Sodium Laurel Sulfate Karena Sodium Laurel Sulfate ini bisa membuat kulit kalian semakin kering Kadang-kadang kulit kalian makin kering itu bisa membuat produksi minyak atau sebum pada wajah jadi berlebihan Karena kan kayak ketika kering tuh ya maka dia justru tuh mau ngeluarin minyak lagi gitu wajahnya Karena ngerasa aduh ini kenapa gersang banget ya Akhirnya secara gak langsung si minyak itu keluar Dan ketika berlebihan nah makanya jadi jerawat Tapi juga ada yang namanya SLS Yaitu Sodium Laurel Sulfate Nah ini adalah versi ringan dari SLS Tapi keduanya ini sebaiknya sih dihindari ya Tapi kalau misalkan kalian bener-bener gak bisa hindari dan emang udah cocok Saran aku sih kalian harus bersihkan lagi dengan toner Jadi tetap pakai kapas biar SLS-nya itu keangkat dengan bersih Komposisi kedua yaitu adalah Coconut Oil Karena Coconut Oil ini memiliki komedo rating yang cukup tinggi Jadi bisa menyebabkan penyumbatan pada pori-pori Nah tapi kalau misalkan kalian mau pakai Coconut Extract itu boleh ya Tapi yang kalian hindari itu adalah Coconut Oil Nah berikut ini adalah tahapan skincare untuk kulit yang berjerawat dan berminyak Untuk remaja dan pemula Nah pertama-tama kita bahas yang cuci muka dulu ya Buat kalian yang masih remaja atau masih sekolah Mungkin kan sekarang aktivitasnya gak terlalu banyak kayak keluar Nah tapi buat yang suka ketemu debu Yang suka keluar-keluar gitu ya Misalkan main layang-layang Atau ke Indomaret Atau naik motor Mungkin udah bisa gitu ya Nah kalian wajib banget menggunakan yang namanya double cleansing Karena kalau misalkan kalian gak double cleansing Itu jadi kurang bersih gitu mukanya Tapi kalau aktivitasnya di rumah aja Mager-mageran Tidur Atau ya main game online dan lain-lain Gak apa-apa sih kalian gak usah double cleansing Jadi gak usah pakai micellar water Apalagi kalau kalian lagi gak make up-an Ya biasanya sih kalau anak SD atau SMP gitu ya Belum make up-an sih ya Jadi kalian sih bisa skip double cleansing Tapi buat yang tadi aku bilang yang kena debu dan lain-lain Nah kalian bisa lakuin double cleansing Dimana ada 3 jenis double cleansing Yang pertama ada micellar water Kedua itu adalah cleansing oil Ketiga adalah cleansing balm Dari ketiga ini untuk kulit yang berminyak Aku lebih saranin menggunakan micellar water Karena kalau menggunakan cleansing oil atau cleansing balm Itu justru bisa bikin kulit makin berminyak Nah untuk sabun mukanya Aku bisa kasih rekomendasi nih buat kalian Yaitu merek simple Karena ini biasa cocok banget buat yang pemula Karena dia tuh gak ada bahan-bahan yang berbahaya Komposisinya juga masih aman Dan basic lah Jadi kayak cukup untuk membersihkan wajah aja Jadi kalau untuk pemula ini bener-bener udah cukup banget Yang kedua kalian harus menggunakan toner Nah toner ini gunanya adalah untuk membersihkan lebih maksimal lagi Dan mengembalikan pH alami pada wajah Nah kalian bisa menggunakannya pas atau tidak Itu terserah kalian Rekomendasinya itu aku bisa saranin CosRx Karena dia juga malt dan juga aman digunakan Dan ada rekomendasi seperti CosRx yang Central Asiatica Untuk toner yang AHBHA makanya itu digunakan seminggu sekali Nah itu buat anak SD ya atau SMP Sedangkan untuk hydrating toner Seperti CosRx yang Central Asiatica Itu bisa digunakan setiap hari Jadi kalian bisa kombinasikan mau pakai yang mana dulu Dan disesuaikan waktunya juga Selanjutnya yaitu adalah pelembab siang Kalian bisa cari pelembab siang yang bentuknya itu adalah gel Jadi itu lebih gampang merata pada kulit Dan gak lengket ketika diaplikasikan ke wajah Kalian juga bisa cari yang ada kandungan niacinamide Untuk mengurangi sebum kalian Nah salah satunya adalah merek Safi Itu bisa digunain untuk anak remaja Karena kalau misalnya kalian pakai krim di siang hari Itu kan bakal lengket banget ya Apalagi yang kulitnya berminyak itu malah makin buyar gitu ya Mukanya tuh jadi ambiar gitu basah Jadi kan gak enak gitu dilihat Dan kita pasti risih ya kalau mukanya berminyak Jadi makanya itu aku lebih saranin menggunakannya bentuknya gel Kalian wajib banget menggunakan sunscreen Nah sunscreen ini kalian bisa sesuaiin ya SPFnya mau pakai berapa Tapi kalau misalkan buat anak remaja Udah bisa pas nih pakai yang 15 SPFnya sampai 30 Karena kalau 50 itu kan bakal lengket banget Apalagi yang kulitnya berminyak Nah untuk SPF ya aku lebih saranin yang water-based Seperti Innisfree Terlebih sunscreen itu kan harus di reapply selama beberapa jam Nah kalau misalkan kalian mau reapply sunscreen Nah aku lebih saranin untuk reapply dengan bedak tabur yang memiliki SPF Nah bedak tabur yang memiliki SPF ini contohnya adalah Bedak tabur dari The Face Shop yang sudah memiliki SPF 27 Tapi kalau kalian mau reapply pakai sunscreen lagi itu gak masalah Nah cara reapplynya gimana? Gampang banget kan? Kalian bisa langsung pakai puff aja Ditaruh di puff, sunscreennya terus di reapply ke muka Nah untuk malam harinya kalian bisa menggunakan pelembab Yang bentuknya light cream dan water cream Contohnya itu adalah seperti The Body Shop Moisture Cream Atau Emina Bright Stuff Tapi kalau misalkan kalian mau pakai pelembab yang di siang hari untuk malam hari Itu juga gak masalah Jadi lebih hemat ya Terus buat kalian yang punya masalah jerawat Nah aku punya rekomendasi nih Agnes Total Jerawat Itu juga bagus untuk jerawat kalian yang bikin cepat kering Sebagai tambahan terakhir kalian bisa gunakan masker wajah Contohnya itu adalah masker organik atau clay mask Nah itu biasa bagus banget buat kalian yang kulitnya berminyak Karena bisa mengangkat kelebihan minyak kalian Jadi kalau habis pakai masker tuh habis itu kalian bilas itu berasa banget lembabnya Dan minyak-minyak yang di wajah keangkat semua Kalian bisa gunakan ini sebanyak seminggu 1-2 kali Kayak sesuaiin aja sama wajah kalian Kalau yang berjerawat parah mending seminggu sekali aja Kalau misalkan yang udah agak minim jerawat bisa pakai 2-3 kali seminggu Contohnya itu ada banyak banget sih gengs mereknya Contohnya itu adalah masker on my skin Jadi kalian bisa oles ke wajah kalian Setelah cuci muka Habis itu baru kalian pakai masker dan bilas lagi dengan air bersih Baru lanjut ke tahapan skincare lainnya Oke guys jadi itulah tahapan skincare untuk kulit berjerawat dan berminyak versi aku Kalau kalian ada tambahan lagi kalian bisa komen aja ya di bawah Jangan lupa untuk klik tombol subscribe disini karena subscribe itu gratis Dan kasih like di video ini kalau kalian suka video ini Dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng supaya gak ketinggalan Dan share ke teman-teman kalian supaya bermanfaat buat mereka See you in the next video and bye-bye Sarangnya jangan lupa untuk nonton video aku sebelumnya disini Klik tombol subscribe, kasih like serta komen di bawah I will be back with more videos Bye